Intro Baik, teman-teman semuanya, tentunya kita sudah ingin sekali mendengar ya dari penuturan sosok kesempatan sore hari ini beliau adalah seorang Widya Iswara beliau adalah seorang trainer communication for health service beliau juga trainer dan fasilitator Kemenkes Republik Indonesia beliau adalah penulis buku The Power of Interpersonal Communication for Health Service dan beliau sekaligus adalah associate trainer dan beliau adalah salah satu penulis buku Adaptive Learner siapakah beliau yang akan memberikan pencerahan dan inspirasi untuk kita semua sore hari ini beliau adalah Kak Hairani Hashim kita kasih aplaus melalui virtual kita masing-masing luar biasa, Assalamualaikum Kak Rani Assalamualaikum Kak Hairani Bagaimana Kak Masore hari ini? Ah, rasanya luar biasa mendengar Mbak Irina menyapa teman-teman aja udah berasa banget energinya dan kebahagiaan itu nyampe ke Pekanbaru walaupun Mbak Irina jauh di Jogja Iya, dinamikanya kita hari di pandemi Covid ini luar biasa ya Kak Rani ya kita jadi jauh Jogja dan Pekanbaru bahkan di antara teman-teman kita ini ada yang dari Kupang ada yang dari Kendari, ada yang dari Pekanbaru, Jakarta iya, itu ya, luar biasa sekali dan tadi sudah pada penasaran loh Kak Rani sebenarnya apa sih ini memaknai kejadian menjadi titik balik bagi kesuksesan penasaran nih Kak Rani nih silahkan Kak Rani oke, terima kasih Mbak Irina teman-teman semua saya bangga banget ya hari ini itu difasilitasi oleh Mbak Irina sebagai moderator atau sebagai host ya kalau di Zoom kan kerennya itu istilahnya host ini adalah sesuatu yang ditemani Mbak Irina itu sesuatu banget gitu teman-teman Mbak Irina juga adalah salah seorang penulis di buku Adaptive Learner ini juga dan Mbak Irina itu adalah dari cara bicaranya aja kita itu udah berasa energinya dapet ya karena beliau adalah seorang penyiar teman-teman seorang penyiar di Radiotope di Jogja nah jadi gak salah lagi tuh kalau seandainya cara bicaranya aja udah asik banget boleh dong kasih jempol buat Mbak Irina yeay oke Mbak Irina makasih banget ya mau fasilitasi Kak Rani teman-teman apa kabar nih baik-baik-baik Alhamdulillah baik Alhamdulillah ya Allah aku rindu banget rasanya rindu banget sama teman-teman semua karena kemarin baru aja kita selesai sama teman-teman pakar-pakar epidemiologi di Indonesia ya bareng-bareng kita di kelas TOT surveillance epidemiologi makasih banget sebagian besar teman-teman udah hadir disini lalu saya juga seneng banget ini teman-teman promkes juga ada disini ya Allah promosi kesehatan Mbak Irina ya teman-teman dari promosi kesehatan kemudian juga ada teman-teman dari Yayasan Jantung Indonesia teman-teman juga yang dari dinas kesehatan beberapa dinas kesehatan Masya Allah ini ada Ibu Yance ya Ibu Yance ini dari Kupang ini apa kabar Ibu Yance? kabar baik Ibu iya ini ada Ija Dinda Ija ini yang setia selalu ya selalu aja menginspirasi diriku terima kasih buat semua teman-teman yang sudah hadir ya kita tidak akan menunda-nunda lagi pasti teman-teman kepo dong ya apa yang akan Karani sampaikan atau akan sharing sore hari ini dan tentunya Karani berharap banget kita bisa mengikuti sampai akhir sehingga teman-teman nanti akan dapat beberapa value di akhir sesi ini gitu ya Mbak Irina ya baik Karani izin share ya Warita ada nyampe rumah ya Ta Alhamdulillah ya Ta oke yaaikumsalam oke saya izin share materi ya Mbak Irina oke bentar masih belum slideshow oke baik nah teman-teman Karani itu sore ini mau cerita tentang bagaimana Memories with Mr. Posman cerita ini akan nanti bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman bagaimana bagaimana memaknai cara mudah memaknai kejadian untuk menjadi titik balik kesuksesan Anda nah mudah-mudahan apa yang menjadi harapan di dalam webinar kita sore ini itu menjadi kenyataan dan memudahkan teman-teman untuk bisa memaknai satu kejadian sebagai titik balik bagi kita untuk bisa lebih sukses ke depan oke ini tadi Mbak Irina sudah ngenalin Karani ya sedikit tentang Karani nah sekarang kita akan bicara tentang learning goalsnya jadi nanti teman-teman akan paham triknya bagaimana kejadian-kejadian kecil itu menjadi titik balik untuk bisa teman-teman menjadikan itu kesuksesan memahami kejadian kecil ya kejadian-kejadian yang terjadi di dalam diri kita so ini konteksnya tentu adalah di dalam dunia berbicara atau komunikasi karena kita kita membatasinya di kejadian-kejadian tersebut oke ya siap baik Karani mau nanya dong boleh ya nih teman-teman pernah gak ngalamin ini pernah gak audiensnya bisa dicuekin sama audiens ya iya kering kak kering ya audiensnya bisa siapa aja bisa kalau Karani aku kan gak trainer gitu misalnya oke audiensnya bisa anak bisa suami atau pasangan atau istrinya atau bisa tetangga mungkin atau security di depan rumah nah pernah gak ngalamin kayak gini boleh dong nulis di kolom chat bicu wakin audiens kali ngobrol dia sambil pegang hp kita ngobrol dia ngobrol juga atau lagi sambil termenung gitu ya sambil mengingat sesuatu boleh dong tulis di kolom chat pernah gak ngalaminya pernah pernah sering oke masya Allah iya berarti sama dong ya sama Karani Karani juga sering ya mengalami ini oke sip sekarang coba kita lihat lagi ya sekarang Karani mau share lagi sebentar nah sekarang ini pernah gak sorry nah jadi dia menanggapi kita saat berbicara dengan si audiens itu bahasa tubuhnya gak enak gitu kelihatan mungkin lirikannya gitu ya kemudian atau gaya duduknya ya gaya duduknya nyamping begini atau gaya berdirinya atau tatapan matanya ini juga tidak mengenakan pernah gak ngalamin kayak gini teman-teman sering pernah Mbak Irina liatin dong jawabannya Mbak Karani gak kelihatan boleh ada yang buka buka ide buka videonya eh buka suaranya ya pernah pernah banget ya jadi kita lihat ya beberapa beberapa kejadian yang sering terjadi atau rata-rata sering nih Kak rata-rata sering ya berarti udah pas kali audiensnya ini kata orang Mbak tak udah pas kalinya audiensnya ini iya atau malah teriakan suara yang miring gitu ya malah dia bilang ya ya dia gitu ya ya dia lagi gitu atau ini gitu ya ini adalah teriakan-teriakan suara miring yang membuat kita gak nyaman tentunya atau ini malah dibully pada saat kita ngomong apa kita malah dipermalukan di depan ya atau mungkin bicara dengan orang-orang di dekat kita sehingga kita merasakan sesuatu yang gak enak banget di hati di kalah mereka pada saat kita ingin menyampaikan sesuatu tapi empat kejadian ini yang justru terjadi rasanya gak enak ya oke nah sekarang sahabat-sahabat semua Karani mau nanya dong ya boleh kak apa apa yang terjadi apa yang terjadi begitu empat hal tersebut teman-teman alami mungkin salah satu diantaranya ada atau mungkin keempat-empatnya pernah mengalami pada saat berbicara dengan audiensnya kira-kira apa yang terjadi pada diri Anda ataupun pada audiens Anda ataupun pada situasi saat itu kira-kira apa yang terjadi bukan kira-kira teman-teman bisa berbagi cerita gak apa yang apa yang terjadi dan apa yang teman-teman rasakan pada saat empat hal itu teman-teman alami oke sedih baik mati gaya gak nyaman gak nyaman mau menyudahi kegiatan ya ampiun apa lagi dong nah ada lagi nih ada lagi buyar buyar ampiun iya pernah dulu tapi udah kenal karani agak berkurang sikit ya Allah Alhamdulillah gak semangat lagi bosan malu emosi marah dan lain-lain so sahabatku bila itu kejadian ya terus nyampe gak sih materi yang mau kita sampaikan kepada audiens kita tersebut gak nyampe dong ya apa yang ingin padahal di rumah itu udah semangat banget ya teman-teman epidemiolog ini sudah menyiapkan rencana pembelajarannya sedemikian rupa gitu kemudian pas begitu berdiri di depan kelas langsung ekspresi atau gaya dari audiensnya seperti seperti yang empat kejadian tadi karani buka tadi terus langsung yang eh yang terjadi gak nyampe pastinya materinya kita udah bad mood kita udah kesel kita udah sebel ya kita udah segala macam lah yang kita rasakan yang membuat akhirnya sharing kita materi yang ingin kita berikan atau tujuan yang ingin kita capai di dalam pembelajaran tersebut tentunya tidak akan sampai pada tujuan yang diharapkan ya perasaannya gimana perasaannya kesel performannya gimana yaudah tadi jadi mati gaya ya Pak Gunawan ya jadi mati gaya jadi langsung yang aduh gak ngerti lah aku langsung bete dan ngeliat lo gitu ya langsung itu yang kita rasakan atau malah output training kita menjadi tidak sampai ya tujuan training atau tujuan pembelajaran hari itu tidak sampai sesuai dengan yang kita harapkan nah inilah yang terjadi terus akhirnya gimana akhirnya ya percuma semuanya percuma yang yang kita sudah rencanakan hanya karena kejadian-kejadian kecil seperti itu tadi yang kita alami yang kita lihat yang mereka berikan yang mereka responkan kepada kita nah inilah teman-teman jadi kejadian-kejadian itu tadi inilah yang ingin Kak Rani Ramu yang ingin Kak Rani sampaikan kepada teman-teman kejadian-kejadian itu gimana sih caranya agar kejadian-kejadian itu menjadi bisa menjadi sesuatu yang justru sebaliknya bisa menginspirasi teman-teman bisa menjadikan kejadian-kejadian itu sebagai kejadian yang justru membuat teman-teman justru dibilang wis gila loh fasilitator gue ini keren banget ya ampun itu dia menjelaskan dengan begitu baiknya akhirnya rencana kita kembali sesuai dengan rencana awal nah gimana nih caranya jadi pegang dulu prinsipnya jangan sepelekan kejadian kecil dalam hidupmu ya boleh jadi itulah trigger untuk kesuksesanmu ini adalah prinsipnya bisa jadi pada saat kita bicara dengan pasangan atau bicara dengan anak ya kejadian kecil yang tadinya kita sepelekan atau kejadian kecil yang kita anggap itu tidak penting ternyata justru itulah trigger atau justru itulah yang akan memicu teman-teman untuk sukses kedepannya nah ini Kak Rani mau sampaikan mau tegesin di sini prinsipnya berikutnya terima kasih Terima kasih.